Lo pernah bilang, lo tidak mengkonsumsi narkoba Dari kecil enggak juga Iya kan? Kenapa lo tidak Tapi saya sek bebas Jadi banyak yang gue capai hari ini tuh gak akan bisa kejadian kalau bukan dibukain sama Gamila gitu Halo, selamat datang kembali di Rewind Hari ini kita kedatangan tamu jauh Jauh sekali dari New York Selamat datang Panji Pregiwaksono Terima kasih banyak sudah diundang Gak jauh jauh amat lah Karena aku aslinya kan orang Jakarta cuman bermigrasi Iya betul Sekarang tapi tinggal nih? Di Queens Maaf, kalau di Jakarta ya? Di Romangun Jauh juga sih Yaudah saya emang orang yang jauh Oke Jadi sebelumnya Maple Media datang ke New York Betul Modalnya gede banget nih perusahaan Gokil Saya dihubungin Bang saya dari Maple Media mau wawancara gak? Saya tapi lagi di New York Saya ke New York Wah respect Capsir Iya Ini modalnya apa ini sebenernya ini? Luar biasa sekali Ini janjian perusahaan cuci uang ini Bisa sampe nyamperin ke New York Tapi nyamperin dia Iya kan? Ketemu di taman Taman apa? Brian Park Iya Dia mengagung-agungkan Brian Park Kampungan aja dia Oke Di interview itu udah tayang juga Ya betul Di Instagramnya The Maple Media Di situ gue melihat Lo sangat enjoy Lo sangat happy Ya Are you happy New York? Enggak sih sebenernya Kan saya entertainer Ini aja sekarang saya ngantuk loh sebenernya Cuman waktu itu mungkin terasa menyenangkan Karena memang wawancaranya menyenangkan Pertanyaan bagus Terus Orang tuh kalo Ketemu sama Orang yang Ngelempar pertanyaan yang enak tuh Jadi gak kayak lagi Di wawancara gitu Kayak ngobrol Jadi udah seneng-seneng aja Terus dia bayarin saya ngopi Gila Saya bilang Ini orang duitnya banyak banget Siapa sih dia? Gitu Itu yang ditagihkan kemarin Oh reimburse Saya pikir dia yang punya duit Ternyata reimburse dia Lebih masuk akal Oke Sebelum kita bahas New York Seperti namanya rewind Kita akan merewind Memory Panji Baik Sebisa mungkin ya Saya lupa Kalau pertanyaannya Apa Your very 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 first memory? Kayaknya Kalau ditarik semundur mungkin Kayaknya Very 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 first memory Adalah Mendengar teriakan tetangga Manggil kakak gue main Iya Lahir di Singapura kan Disamping tuh orang Jepang Jadi kalau manggil kakak main Tiasan Terus nanti kakaknya Coto mate Gitu Itu mulu diulang Dengar dari kecil denger itu mulu Gak bener-bener tau artinya apa Tapi itu cara tetangga ngajak kakak Gue main gitu Terus gitu ya udah Itu kayaknya memori terdini Gak tau deh umur berapa Tapi ada fotonya Foto kakak lagi Berdua sama tetangga kami Yang orang Jepang gitu Terus sebelah sini orang Inggris Orang Australia Gitu-gitu lah Orang kaya ya? Engga sih Kacung bapak saya tuh Kebetulan untuk bekerja di perusahaan Di Singapura Kita kan numpang lahir Ini kita gak ngerti apa-apa Tapi itu kayaknya ingatan terdini deh Kayaknya ya Tiasan itu berarti nama kakak? Tias itu nama kakak Oh Kalau san kan kayaknya panggilan orang Jepang ya Oh Kayak Panji san Gitu Haruka san Gitu Terus dia emang ngerti Tiasan Coto mate Kata kakaknya Iya Itu ingatan terdini Oke Si kecil Lo inget Pernah sih siapa itu ya Ingat tapi Gak inget itu kejadian umur berapa Tapi karena gue Umur lima atau umur enam balik ke Indonesia Bahasih sekitar-sekitar segitulah Lo udah cerita sebenernya tentang keluarga Tentang kehidupan lo di masa kecil Tapi kalo ditanya Gimana sih Panji kecil? Seperti apa? Panji kecil itu Pemalu Minder Borokan Terus Gak punya temen Bingung bersosialisasi Terus Pengen punya pacar Terus Itu cita-cita pertama gue Cita-cita pertama gue jadi pacar orang Iya Orang lain pada pengen jadi detektif Polisi Pilot Gue pengen jadi pacar orang Karena? Kayaknya karena gue romantis deh orangnya Gak tau karena gue tuh emang Pengen punya pacar Gue waktu itu suka naik sepeda Ngelewatin rumah Terus berhayal itu rumah pacar gue Gue bahkan pernah Tapi lo gak tau dia siapa berarti? Enggak Gue gak tau isi rumah itu siapa Tapi dalam hayalan gue tuh Wah pacar gue tinggal disitu gitu Enggak mau gue Waktu gue kecil waktu gue TK Gue udah naksir sama cewek Masih inget gue namanya siapa Gue nembak akhirnya kas 6 SD Jadi gue nanggir naksir dari TK Namanya Gita Tapi saya ditolak sama dia Iya Pas waktu itu pernah ketemu di Citos Gue lagi manggung Terus gue ngeliat Gue yakin itu dia Dia lagi moto Terus gue diatas bangun gini Hei gitu Terus dia dari bawah Terus pergi Soal kita hapti Dia tidak inget aku Hei Hei Gita gitu maksudnya Tapi kan lagi kerja kan jadi Hei Gita Terus dia Terus pergi gitu Ya ampun sedih aku Masih udah gede juga Masih Masih ditolak ya Kecewa sekali aku Tapi gapapa lah Itu itu masa kecil Kenapa? Apakah keluarga yang bisa dibilang Apa broken itu Saat itu sih belum ya Oh oke Apalagi belum ngeh Enggak ngeh Bahwa ada orang tua yang udah mulai renggang segala macam Enggak ngeh Tapi gak tau kenapa Gak tau kenapa Yang gue inget Bokap gue waktu bangga sekali Karena di rapot gue Ada tulisannya Panji Pragyiwaksono menghargai keindahan Bokap gue bangga sekali dengan itu Karena dia ngerasa dia orang eksakta kan Dia insinyur listrik Dia kuat di matematika Jadi tau anaknya itu Apresiatif terhadap keindahan itu mungkin dia happy Mungkin salah satunya adalah keindahan perempuan Mungkin Iya Karena Gak ada penjelasan lain Gak ngerti itu kenapa gue naksir sama cewek dari kecil Iya kan? Itu kecil banget kayak Bahkan gak ada yang ditonton Apa coba? Waktu kita TK yang ditonton apa? Untuk membuat kita jatuh cinta Gak ngerti Oke Tapi gue udah naksir cewek dari SD Eh dari TK Tapi yang tadi lo mencintai Kinan berarti ada di rapot Ada di rapot Maksud gue apa yang menunjukkan guru lo bisa melihat lo? Gak tau ya gue Mungkin ada art project yang gue lakukan Atau mungkin ada apa gue juga gak ngerti Terus yang pasti sih ada semacam IQ test Ada semacam test yang kami lakukan IQ gue cukup tinggi waktu itu 140 Iya sih Itu tinggi kan? Coba cek deh 140 tinggi Abis itu tes IQ berikutnya 136 Waktu SMP Waktu SMA 133 Terus aja turun Kayaknya sekarang satu IQ gue IQ gue Tiga kali satu Segitas Abis turun mulu soalnya Semakin tua semakin tolol kayaknya Apa yang menyebabkan IQ semakin turun ya? Alkohol Kirain yang satu aja lagi Ganja Enggak tapi saya enggak Itu tuh anak Maple Media tuh kayaknya gitu Kayaknya ya Saya tapi Hanya memprediksi Gitu ya Bas ya Lumayan Tapi Ngomongin tadi ya Sekalian Ngomongin soal ganja Berarti di New York? Enggak Banyak Karena saya suka ngomongin ganja di matris tenap saya Banyak yang mikir saya ini menghisap ganja Tidak Gue gak suka menghisap apapun Rokok, vape, ganja, cerutu, sisah Kecuali menghisap Yang ada di dalam balon tuh Nitrogen Hidrogen ya? Apa helium? Helium, helium, helium Kecuali menghisap helium saya suka Karena Karena lucu Pernah gak? Pernah kan? Kalau kita sup Iya, iya, iya gitu Itu lucu sekali Saya suka menghisap helium Tapi sisanya enggak suka Jadi Kalaupun mengkonsumsi ganja Ada masanya Edibles gitu Kayak Brownies dan kawan-kawan Iya Tapi enggak enaknya brownies Dia bertahan di sistem kita lama sekali Sampai akhirnya kita buang air kan Terus baru keluar tuh Jadi enggak enak Enggak enak lama gitu Jadi ya udahlah akhirnya enggak gitu suka Makanya walaupun legal di New York Enggak mengkonsumsi Tapi berarti apakah valid Apa yang lo omongin tentang ganja Tanpa lo mengkonsumsi ganja? Kan yang gue omongin tuh Bukan nikmatnya ganja sebenarnya matri stand up Tapi gue gak ngerti kenapa ganja ilegal Ganja ilegal dan rokok legal Padahal yang mematikan kan rokok gitu Kan banyak banget yang meninggal karena rokok Enggak ada yang meninggal karena ganja Adanya wuyo aja Jadi terus gue bingung Jadi pembahasannya lebih kepada itu Iya oke Gitu Oke Masih kita Jangan ngomongin ganja dulu ya Masih ngomongin masa kecil Iya Lo di keluarga yang divorce Banyak orang Gue juga Oh lu juga keluarga lu cerai? Iya Waktu umur berapa? SMA gue Oke gue SMP waktu itu SMP kelas? Waktu gue kelas 2 kayaknya Apa kelas 1 sekitar segitulah Lo lupa Pasti banyak stigma negatif tentang keluarga Divorce atau keluarga Apalagi jaman dulu Iya gak sih? Kalau sekarang kan kayak udah ya Ya udah Perceraian adalah lifestyle Artis-artis indole kita melakukannya Iya Tapi menurut gue Gak banyak yang tau Sebenernya ada advantage Menjadi Dan keluarga Divorce Buat gue Gue gak tau sih Lu punya itu gak? Lu kalo narkoba gak ada yang ngecek ya? Eh bukan Apa dong Advantage Lu apa advantage nya? Lu apa advantage nya? Pertama Hal sesimpel Gue bisa dapet 2 Apa? Penghasilan loh penghasilan Oh ada uang dari bokap Ada uang dari bokap Ada uang dari nyokap Itu karena anda kaya Bokap saya orang susah Jadi gak ada Duit dari 2 sisi Oke Ada lagi ada lagi sayang Apa tuh? Dulu Akhirnya Gue tidak melihat Nyokap gue sedih lagi Oh iya karena Udah selesai Bener Perceraian itu sering dianggap sebagai susten buruk Padahal semua perceraian adalah kabar baik Karena Hubungannya udah buruk Kalo dipaksain kan buat apa gitu Lebih baik selesai Terus udah gitu Jadi enak gitu Sama itu yang terjadi Tapi kalo misalkan gue Hal positifnya Dari perceraian orang tua gue Apa ya? Kayaknya sih cuman Bahwa Karena pisah ya bokap gue jauh Bokap gue Kami kan tadi tinggal di simpruk Terus cerai Terus nyokap gue pindah ke Bintaro Terus bokap gue pindah ke tempat Jauh banget Namanya apa tuh? Bekasi Jauh banget Nah terus jadi Gue sama nyokap gue Nyokap gue kerja Nah karena nyokap gue kerja Gak ada yang ngawasin kami belajar Itu doang keuntungannya Jadi gue main Mulu Dulu zamannya orang tua gue belum cerai Itu gue di drill gitu Matematika tuh di drill Dijagain terus Supaya nilainya baik Ketika bokap gue jauh Terus nyokap gue kerja Gak ada yang megang gue Ya udah gue bermain Dan dalam main itu Gue jadi tau gue Kuatnya apa Yaitu oral Dan bercanda Dan segala macem yang ngebentuk gue jadi sekarang Oh Jadi silver liningnya ada Ya betul sekali Tapi lo tidak bandel Lo bermain tapi tidak bandel Atas siapa? Emang kita temenen buat SMP Tidak Lo pernah bilang Lo tidak mengkonsumsi Narkoba Narkoba Iya Dari kecil gak juga Iya kan? Kenapa lo tidak Tapi sesek bebas Tidak mabok Tidak narkoba Tapi sesek bebas Enggak ya Enggak Enggak waktu SMP Kuliah ya? Enggak juga Iya deh Enggak Tapi kayak Kalau konotasi nakalnya itu sih Iya Enggak Enggak begitu Tapi gue ada tawurannya Terus ada Apa ya kenakalan-kenakalan gue Gue juga gak tau sih Tapi ya Semua yang tidak itu Yang tidak narkoba Tapi lingkungan gue sebenernya Cukup ekstrim Narkoba dan rokok dan segala macem Tapi gue Untungnya gak kesana Kenapa? Gak nemu serunya aja Gak nemu asiknya Bahkan Ini Angkatannya beda ya Tapi pada zaman gue tuh Di kelas tuh orang pake Megadon Pil BK Gak tau kan lu? Gak tau Nah itu dia Orang tuh pake Megadon Pil BK Di kelas Dan waktu itu gue ngeliat efeknya tuh Seperti apa Jadi gue gak menemukan Dimana serunya lo mau konsumsi ini gitu Kalau misalkan ganja kan Katanya Pada zamannya ya Katanya kan orang pada ketawa-ketawa Tapi gak ada yang nyimeng di lingkungan kami Oh oke Adanya yang pake Drugs gitu Dan kalo diliat tuh Gak asik banget Jadi ngapain gue coba gitu Rokok juga sama Pernah di Bahkan disuruh nyokap nyoba Terus gak enak Terus Kata ibu Kan ngerokok kan terus batuk gitu Enak gak ngerokok? Gak enak yaudah gak usah Udah gak ngerokok Sampai sekarang berarti? Sampai sekarang gak ngerokok Jadi gak nemu Gak nemu senengnya aja Gak nemu kesenangan di minum Gak nemu kesenangan di narkotika Gak nemu kesenangan di segala macemnya Apa kesenangan lo dulu? Narkoba Namanya juga narkoba kan terus sakotak ya Gue sih hanyutnya Di basket Dan di sepak bola Habis waktu gue disitu Sampai gue SMA sampai gue kuliah Bahkan waktu SMA Gue dijuluki dekil Soalnya selalu dalam kondisi dekil Kalo istirahat pasti main basket atau main bola Jadi ketika ketemu tuh gak pernah Dalam kondisi mint condition gitu Selalu kayak udah kumel kan abis main basket main bola Celannya digulung gitu kan abis main bola Jadi Larinya sih kesitu ke olahraga Kayaknya gue kalo misalkan gak kebanyakan makan burger Udah jadi atlet deh gue Kayaknya Berarti tidak punya pacar di Masa-masa video Oh usaha sih ada Sayang Oh usaha banyak Gue nembak cewek tujuh kali Sebelum hari gue dapet cewek Berarti pertama kali dapet cewek? Gue SMA kelas 3 itu juga terlambat Oh Tujuh tadi tadi Iya itu terjadi Termasuk kita Kelas 6 SD itu nembak pertama cewek Enem terjadi waktu SMP Oh maaf Lima terjadi waktu SMP Satu terjadi waktu SMA Terus baru akhirnya SMA kelas 3 jadian Berarti pengaruh keluarga yang bro kan tidak Mempengaruhi lo akan Relationship itu Iya Soalnya kan kayak tadi gue bilang Gue tuh pengen banget punya pacar Jadi kayaknya Dan gue tuh Gak pernah ada selera perempuan yang terlalu spesifik Gue pernah jatuh cinta sama perempuan yang gemuk Gue pernah jatuh cinta sama perempuan yang Kayak kecil gitu Kecil aja gitu Petit gitu Tapi gue juga pernah jatuh cinta sama perempuan yang tinggi jangkung gitu Gue pernah jatuh cinta sama perempuan yang kulitnya ten Gue pernah jatuh cinta sama perempuan yang kulitnya putih Jadi gak pernah ada Gak pernah ada Kesamaan secara fisik gitu Cuman ya mungkin karena saking pengennya punya pacar gitu Jadi gue selalu berusaha Tapi terus gagal mulut Sampai akhirnya baru pas kelas 3 SMA Apa akhirnya punya pacar kelas 3 SMA? Kenapa? Akhirnya apa rasanya akhirnya? Tolol lagi Giliran punya pacar terus tolol Putusnya dalam 5 bulan 3 hari Hafal saya Soalnya di kamar saya saya tulis Ini hari pertama pacaran, hari kedua pacaran, hari ketiga Terus aja Iya bener kayak di penjara ya Padahal sebenernya jatuh cinta itu Sampai akhirnya selesai di 5 bulan 3 hari Terus gitu gue tulis di pintu kamar gue Sorry we can't stay the same Ya Allah alay bener gue Gila-gila gue tuh Romantis gue P ada P N Love Sorry we can't stay the same Siapa tuh pinkan ya? P nya Panji Oh N nya Rahasia dong Soalnya dia menikahi rocker Yang dikenal Indonesia Oh Jadi saya diam saja Siapa ya? Daripada rame Ya dong Oke Tadi berarti di masa SMA Terus abis itu Lo kuliah di ITB? Betul di ITB Fakultas Sendirupa dan Desain Desain produk? Desain produk betul sekali Ketemu Aryan juga? Ketemu Aryan juga Aryan Aryan Desain produk juga Tapi dia 94 Angkatannya Gue 97 Ya Ya Ada Satu kenangan yang kayaknya paling menarik di ITB? Wah banyak banget Istri gue sampe kesel kalo gue cerita soal ITB Gak habis-habis Bisa cerita lain gak sih? Selain Seni Rupa ITB? Banyak banget Mau yang mana nih? Dari sisi cinta ada Dari sisi pertemanan ada Dari sisi kehidupan sosial di Seni Rupa ITB ada Dari sisi sedihnya ada Banyak banget Ibu mau yang mana nih? Nanti saya supply ceritanya Saya mau yang ini Yang mana? Yang Pasar Seni Pasar Seni Oke Pasar Seni itu Adalah acara 5 tahunan yang diselenggarakan sama kampus kami Itu siapapun yang masuk Seni Rupa ITB Pasti diceritain legenda Pasar Seni Wah itu Pasar Seni yang 95 Wah yang Pasar Seni 90 Selalu diceritain Nah Angkatan gue itu ngerjain Pasar Seni 2000 2000 tuh saat itu lagi penuh teknologi segala macem lah Terus gue inget gue disuruh ngerjain sebuah konsep acara dari desain produk Namanya Time Capsule Singkat cerita pokoknya itu Intinya itu jamannya film Matrix Matrix 1 Bukan Matrix yang sekarang ya Yang sekarang kak trus sekali Sungguh kecewa saya Iya Tapi waktu itu film Matrix kan Matrix kan ada pil merah, pil biru Terus ada yang ini Waktu kami Dengan pil biru lo akan masuk ke masa depan yang baik Ke masa depan yang buruk Kalau lu ambil pil merah Nah terus udah gitu orang yang ceritanya disuruh masuk ke satu wahana Masuk lewat masa depan yang baik Terus keluar lewat masa depan yang buruk Hmm Ceritanya panjang Mau lengkap atau mau pendek aja Versi pendek aja Lengkap boleh Lengkap Lengkapnya Hmm Intinya itu kan acara-acara gede sekali ya Bayangin satu kampus ITB dijadikan festival seni Gede banget Terus Jalan Ganesha itu ditutup tuh Karena semuanya isinya booth Terus Jalan Dago itu isinya mobil semua parkir Jadi ini festival yang sangat-sangat besar Jadi tekanan juga tinggi nih Hmm Terus Si Time Capsule itu di lapan basket Lapan basketnya dibungkus sama dome Itu gue yang bikin Terus dibagi dua Sama scaffolding gitu Yang sebelah sini masa depan yang baik Yang harusnya Isinya benda-benda canggih Kan kami desain produk ya Jadi ceritanya kami pengen bikin kayak berada di dalam Millennium Falcon atau Apa namanya Enterprise USS Enterprise Yang sebelah kiri itu masa depan yang buruk Jadi isinya orang-orang mutan Terus ada yang jual air mineral Harganya mahal Ada yang jual tanaman Pakai masker gitu-gitu lah Oke Nah tapi karena gue buruk menjadi seorang pemimpin Ketika Si boothnya udah jadi Mas Semua teknologi-teknologi yang harusnya ada di dalam itu gak ada yang jadi sama sekali Jadi teman-teman yang gue minta tolong itu gak ada yang kerjain dengan benar Sementara acaranya udah besok Jadi gue panik kan Ini acara gede Wahana belum jadi Cuman ada dome gede banget Semua diapain Terus gue inget jam Mungkin jam Tiga kali apa Jam setengah empat Itu gue ngeliat Domenya belum jadi Sementara acara buka jam sembilan pagi Gue antara Panik terus pingsan Atau Ketiduran karena kecapean Begadang bikin domenya Belum jadi apa-apa Belum jadi apa-apa Kosong aja Terus besok paginya Gue bangun Udah mau bilang sama teman-teman Panitia guys Udah lah gue gagal sebagai seorang pemimpin Udah kita Kita gak usah jalanin lah ini gitu Pas gue keluar juga Kru gue juga lagi duduk-duduk Nungguin bosnya bangun Gak tau mau ngapain Terus pas baru gue mau bilang Guys sorry ya gue gagal sebagai seorang pemimpin Terus gue ngeliat Adik gue Yang kuliah di UNPAR waktu itu Itu Bagi-bagi flyers Terus orang pada ngambil flyersnya Terus yang ngambil flyersnya Ikut ngantri Antriannya panjang banget Terus gue mikir Dih ngapain ngantri Ini kan wahana-wahana gagal Tiba-tiba gue nge Bahwa mereka tuh gak tau dalamnya seperti apa Yang tau dalamnya seperti apa Ini cuman kami-kami Jadi yang tau ini acara gagal Cuman kami Mereka gak ada bayangan sama sekali Terus gue kepikiran Gue bilang Masukin semua sampah Yang bisa lo temukan di sebelah kiri Terus gue kumpulin semua anak-anak yang Badung-badung Lumurin mukanya lo pake lem kanji Lem kanji tuh kayak lem Kalo misalnya kering tuh kayak kulit lo ngelupas Jadi kayak mutan Terus gue bilang Pokoknya lo sembunyi disitu Kalo ada yang lewat lo takut-takutin gitu Terus Masukin orang Satu kelompok lima orang Ke yang masa depan baik Terus anak gue Yang ngantri itu kan Iya Anak gue nanya mau ngapain Itu urusan gue Pokoknya lo masukin berlima-berlima gitu At that sorry At that point lo tau lo harus ngapain Gue kepikiran mau ngelakuin Mau menghibur lah intinya Oke Tapi gue gak tau mau ngomong apa Terus Semuanya busuk nih Semua yang ada di dalam situ rusak Termasuk pintu belakangnya Jadi kalo misalkan Lo masuk sini Terus ada pintu keluar Terus masuk ke pintu sini Terus masuk ke mas depan yang buruk Nah pintu keluar ini Gak bisa nutup rapet Jadi ngambang gitu Jadi gue bilang Taruh satu orang dibalik pintu itu Abis itu tuh tahan pake tangan Pas lu denger gue bilang dibalik pintu itu Lepas Abis itu ngumpet Oke Jadi kisahnya gue buka sendiri Iya Terus udah nih Jam 9 dimulai Masuklah lima kelompok pertama Terus lima kelompok itu Nih liatin Ini apa kok kosong Karena kan bener-bener kosong Gak ada apa-apa Yang sebelah sini kan ketutup tembok kan Gak ada yang tau nih Di sebelah sini sini apa Terus mereka masuk berlima itu bingung gitu Kok gak ada apa-apa Coba ada si Panji gitu Terus gue berdiri di tengah seperti Morpheus Terus gue bilang Kenapa Bingung ya Selamat datang di masa depan anda Masa depan anda belum ditutupkan Karena tergantung perilaku anda hari ini Terus gue ngomong panjang lebar Bercanda soal lingkungan dan segala macam Semua orang gue bercanda Ini lima orang pokoknya gue ngelawak di depan lima orang ini Mereka ketawa-ketawa Terus gue bilang Kalau gak percaya bahwa perilakumu Yang buruk itu akan berdampak di masa depan Di balik pintu ini Tiba-tiba pintu gue buka Terus seorang bilang Oh canggih sekali Padahal ada si anak yang gue taruh itu Di balik pintu ini Anda bisa masuk ke masa depan yang buruk Dan rasakan sendiri Apa jadinya Kalau anda sekarang buang sampah sembarangan Terus gue masuk ke masa depan yang buruk Terus si temen-temen gue yang jadi mutan Sudah siap untuk nakut-nakutin Jadi Biasanya kayak rumah hantu Tapi high High text, high fi gitu lah pokoknya Terus mereka keluar Terus mereka ketawa-ketawa Terus seorang pada bilang Iya apaan tuh pada ketawa-ketawa gitu Karena orang bilang Iya lucu juga Iya takut segala macem Terus mereka ngejerit Soalnya Kan ditakutin gitu kan Jadi orang yang ngantri tuh Ada apaan sih di dalam gitu Antrinya makin panjang Masuk lagi 5 orang berikutnya Terus sama 5 orang berikutnya tuh bingung kayak Gue udah ngantri panjang lebar kok kosong Terus ada gue bilang Kenapa? Bingung ya Selamat datang di masa depan anda Terus gue ngomongin hal yang sama Gue bercandain lagi Bikin mereka ketawa gitu Terus gue bilang di balik pintu ini Terus mereka Gitu mulut terus aja Dari jam 9 pagi Sampai jam 6 sore Tiga ribuan manusia Gue temuin per 5, 8, 10 sekali Terus selesai itu gue ngerasa gagal Gue masih ngerasa gagal itu Karena? Karena gue ngerasa Harusnya gak seperti itu Itu cuma akal-akalan gue aja Tapi gue tetep masih ngerasa gagal Terus gue nangis di depan ITB gitu Nangis Terus ditanya Ada Arian Arian tuh presiden KMSR waktu itu Eh apa ketua panitia Pasar sini ya lupa Si Arian lewat Arian nanya Gunaan sih Panji Itu Arian Dia ngerasa gagal Tuh anjing Mana keren gitu Dibilang kayak gitu Terus gue sampe sekarang masih terharu Mengingat itu Karena kami semua kagum sama Arian Arian itu presiden KMSR Presiden Himpunan yang dicintai gitu Plus dia saat itu Adalah lead dari sebuah band yang Keren sekali Waktu itu masih pupen namanya Terus Jadi digituin sama Arian tuh rasanya Kayak terharu lah gitu Terus seminggu kemudian setelah laporan keuangannya masuk Ternyata penjualan tiket kami itu salah satu yang terlaku Sepasar sini Jadi pada akhirnya semua berjalan dengan baik Gitu Kejadian itu Membuat gue belajar untuk Gak usah terlalu Mudah menyerah Karena kadang-kadang pas kita udah nyerah sama diri kita sendiri aja Ternyata peluang tuh selalu ada gitu Makanya gue suka bilang Bahkan ketika kita nyerah sama diri kita sendiri Tuhan tuh gak menyerah sama kita Jadi Tuhan tuh ngasih Gue juga Gue sampe sekarang kadang-kadang suka bilang Jangan-jangan tuh orang-orang yang ngantri itu Sebenernya malaikat yang ditaruh sama Tuhan Supaya gue kepancing ide sesuatu Tapi Itu salah satu momen yang kemudian mengubah Cara pikir gue sama dengan hari ini Panjang sekali ya Luar biasa loh Boleh saya minum? Ya boleh Terima kasih Berarti kegagalan yang lo pikir adalah kegagalan Belum tentu itu adalah kegagalan Betul Sebenernya sih mungkin yang Juga bisa jadi bahan pembelajaran itu adalah Jangan terlalu berharap Tujuan lo tuh dicapai dengan cara yang lo bayangkan Karena belum tentu kan Fokus on the goal Tapi bagaimana menuju kesananya Be fluid gitu Karena keadaan tidak selalu berjalan dengan kemauan lo Tapi bukan berarti lo gak bisa nyampe tujuan lo gitu Caranya aja dan jalannya beda Dan caranya sangat Unik Ya sangat stand up disaat gue gak tau stand up comedy Betul sekali Gue belum tau Mungkin tau tapi gak Tau bahwa gue akan jadi stand up comedy ini ya betul Dan udah ketemu ribuan orang dari gue kuliah Tapi dulu pada saat itu lo udah tau form stand up? Gue lagi berusaha ngingetin gak? Tahun 2000 tuh kemungkinan besar Kemungkinan besar belum Memang gue pertama kali nonton stand up tuh waktu gue kuliah Gue lagi nginget-inget tapi tahun berapa Waktu itu gue beli Bukan beli bahkan Nonton DVD bajakan Robin Williams live in Broadway Terus waktu ngeliat itu pertama kali gue bilang Gila gue harusnya jadi seperti ini Tapi gue gak tau ada profesi itu di Indonesia Jadi gue cuman simpen aja itu di dalam kepala gue Tanpa terfikir bahwa gue akan jadi seperti itu Cuman gak pernah bener-bener tau Mungkin insting aja yang membuat gue menghibur di time capsule kayak waktu itu Tapi lo lupa apakah Robin Williams dulu atau Iya gue lupa Gue lupa mana dulu Kemungkinan besar sih pasar seni dulu baru Robin Williams Kemungkinan besar Gue juga menemukan form stand up dulu Dengan cara lo baru bahkan terinfluensakan itu Iya dan gue inget-inget gue belum siaran radio bahkan saat itu Gue baru siaran radio mungkin tahun 2002 mungkin 2001-2002 mungkin Jadi gue gak tau tuh gue dapet itu dari mana Insting aja kali Karena gue dari SMP SMA emang suka ngelawak Suka bikin orang ketawa Dan kuliah di Seni Rupa ITB itu Membantu kita menumbuh kembangkan showmanship lah Karena kerja bikin panggung bikin event segala macem Mungkin itu juga Tapi itu mungkin bukti bahwa emang Panji ini instinctively Pastinya jadi comedian gitu Bahkan dari dulu udah kayak gitu kelakuannya Tapi dari desain produk lo malah menjadi penyiar radio Iya betul Karena waktu itu gue mau tugas akhir Dan tugas akhir desain produk itu Berat dibiaya Karena untuk desain produk bikin tugas akhir Harus bikin produknya Abis itu gue ngadi-ngadi bikin tugas akhir Robot manam kebakaran Tambah mahal kan jadi biayanya Jadi gue pikir Gue butuh kerja untuk meringankan beban nyokap Terus gue pikir kerja apa ya Terus kan penyiar radio kan gayanya selalu keren Jadi gue pikir mereka gaji gede Wah ternyata saya salah besar Kecil sekali Gaji penyiar radio Apalagi saat itu Dibayar per jam 5 ribu Oh iya? Jaman itu ya Abis itu pertama kali gue siaran Sebulan cuma siaran 2 slot Satu slotnya 2 jam Jadi cuma 4 jam Jadi total gaji pertama gue 20 ribu rupiah Habis untuk makan bakso malang Di depan masjid Cipaganti Sama pacar saya saat itu Oh bukan yang milah Bukan yang milah Belum waktu itu Masih sama pacar yang sebelumnya Tapi ya Tapi pada akhirnya Walaupun Gak terlalu nolong Mulai siaran radio Membantu gue buka jalan ke dunia hiburan Gitu Jadi You're very first job itu Penyiar radio Sebenernya kalo very first job gak Gue pernah jadi ilustrator Di ITB itu ada bulletin Namanya Boulevard Bulletin itu Ya biasalah Kayak bulletin kampus gitu Empat lima halaman Ngasih tau kehidupan Dan informasi kampus Nah gue ilustrator disitu Tapi gue lupa gue dibayar berapa Per ilustrasi Kayaknya 25 ribu atau 50 ribu Sama ya kalo jadi penyiar radio Bener Emang segitu nasib gue pada masanya Padahal temen-temen gue udah 800 ribu Sejuta Ya begitulah kalo tolol Arian juga pernah dateng kesini Dia juga ceritain soal ITB Dia juga cerita soal ITB Semua yang kuliah di KMSR ITB Pasti cerita soal Eh sorry Semua kuliah di FSR di ITB Pasti akan bercerita tentang FSR di ITB Itu kampus yang ajaib Dan Sangat-sangat berkesan Banyak banget ceritanya Banyak banget Tapi menariknya Seinget gue Dia malah ngerasa Ya pasti ya bener menarik Dan segala macem Tapi The shine Itu sebenernya gak Gitu-gitu amat juga Karena buat gue Sebagai orang di luar Ya gue Swasta dan lain-lain Menurut gue ITB kayak Wow Aslinya ya menurut dia Ya biasa aja Oh kalo ITB nya Iya biasa aja Maaf ya Kalo FSRD nya tuh Yang menurut gue ajaib FSRD ITB Lu suka baca Comic Asterix gak? Gak suka ya? Masih gak ada yang tau Comic Asterix ya? Tau Pokoknya Asterix itu Adalah di era jajahan Romawi Terus ada satu desa namanya Desa Galia Semuanya tuh Romawi Kecuali satu desa tersebut Nah gue selalu bilang FSRD ITB tuh kayak Itu gitu Di antara kampus teknik Ada satu kampus niru Ada fakultas niru lupa Aneh banget kelakuannya Yang lain tuh orang yang serius Ngomongin soal nuklir Dan penerbangan Dan planologi Ini urusannya patung Dan gambar Dan lukis gitu Jadi manusia itu beda sama sekali Kalo yang lain pada tawuran Sendi rupa kerjanya ngetawain Oh Malah gak tawuran? Kami lebih sering Mancing-mancing Tawuran Tapi ketawa-ketawa di belakang Waktu itu Pokoknya Kalo anak FSRD ITB berantem Layar pertama Adalah yang nantang berantem Layar kedua Adalah yang pura-pura nahan Layar ketiga yang ngetawain Nah gue selalu di layar ketiga tuh Wah gitu Waktu itu pernah ada Pertandingan antara fakultas Sendi rupa Tanding sepak bola sama Gak tau mesin Gak tau geologi waktu itu Terus striker kami Gontok-gontokan sama bagnya mereka Sampai titik mereka mau berantem Terus striker kami Almarhum tegep namanya Mau mukul Tangannya udah kayak gini Wah Siti lari dari jauh Jangan mukul Jangan mukul Terus senior gue nengok Nengok dia lagi Disundul Ternyata tidak dipukul Tapi disundul jatuhnya Itu menggambarkan betapa lucunya Situasi berantem disini rupa Dibilang jangan pukul Dia nengok Jangan pukul Ya udah deh saya sundul Bocor hidungnya Kan saya gak pukul Bener sekali Dan itu lucu untuk kami Absurd ya Tidak lucu untuk yang disundul ya Tapi Buat kami lucu Terus begitu kalau ada Ada pertandingan basket gitu Antara jurusan Misalkan jurusan penerbangan Dan jurusan senior rupa Anak senior rupa tuh selalu mancing-mancing Tapi dengan cara yang tolol gitu Kayak misalkan nantang berantem Masuk tengah lapangan Tapi pakai kuping kelinci gitu Maksud lu apa anjing Tapi kan di sebelah sana Tapi kenapa dia pakai kuping kelinci gitu Jadi emang selalu aneh lah disini rupa tuh selalu lucu Selalu memorable Tapi kalau kampus ITB nya Sebenernya sih ya kampus pada umumnya aja Tidak bermaksud merendahkan ITB Tapi pada zamannya jurusannya apapun kerjanya di bank Kan aneh ya Iya Oh iya Iya Karena ceritakan anak ITB pinter matematika Oke Ya itulah Tapi selalu indah lah Selalu menyenangkan Sebenernya rupanya Ketemu gak Mila juga di Bandung Oh bukan di Enggak Mila tuh VKOM UNPAD Ketemunya di tempat gue siaran Gue Gue lupa waktu itu kayaknya masih asisten program director Terus dia Dia adalah Dan gue juga sambil siaran Good Morning Hard Rockers Show Dan dia pendengar gue Oh Iya Gue inget waktu dia pertama kali nelfon Waktu call in Gue inget banget karena gue bilang Siapa namanya Gamila Kata dia terus gue bilang Gamila lucu ya namanya Gue inget banget itu Enggak lama kemudian Dia ngelamar jadi penyiar Terus dia keterima Terus jadi reporter Terus jadi produser gue Terus dia punya pacar Gue punya pacar Tapi kamu selingkuh Oh jadi Hasil berselingkuhan Betul sekali Makanya jangan ngejudge orang selingkuh Anda tidak tahu ujungnya kemana kan Ujungnya ke pernikahan Kenapa akhirnya memutuskan bersama Gamila Agak Caranya agak barbar sih Pada prinsipnya Gue Pacaran sama Mila lama Terus gue pernah selingkuh dari Mila Terus Dia memaafkan gue Tapi gue gak memaafkan gue sendiri Sehingga gue memutuskan Udah lah kita gak usah aja lah gitu Mungkin gue butuh waktu Nah dalam masa gue gak bersama dia Gue nyobain semua jenis perempuan tuh Ya Sampai gue sadar ternyata Ternyata Mila gitu Jadi gue udah Semua jenis perempuan lah sebutin Udah gue coba semuanya tuh Tapi gue mikir Ya gini gue coba Ini gue coba Pokoknya diantara semua itu yang paling gak enak Deket sama anak SMA lah Pada jaman itu Karena gue punya radio ya Soalnya kalo lu kenalan sama dia Lu harus kenalan dengan satu kelas Jadi gue nelfon Dia Karena waktu itu udah pake handphone kan Handphonenya dikelilingin Halo ini siapa? Ini pacarnya ini ya Ngapain gue kenalan satu kelas Pokoknya paling ribet lah nih Tapi dia gak kayak anak SMA soalnya Dia kayak Kayak anak kuliah bahkan sebenernya Bongsor gitu Karena dia model Terus udah semuanya udah gue coba Terus setelah gue pikir-pikir Ternyata yang paling bikin gue nyaman Yang kekurangannya Bukan cuma bisa diterima Tidak gue anggap sebagai sebuah kekurangan Adalah Mila gitu Dan kalo misalnya ada orang udah gue jahatin Dan masih Masih menerima gue Gue gak yakin ada perempuan lain yang bisa seperti itu Dan gak Mila selalu Mengizinkan gue untuk jadi apapun yang gue mau gitu Karena sebelumnya Pacaran itu banyak aturan lah menurut gue ya Menurut dia mungkin itu Dia pikir itu yang terbaik untuk gue Tapi dari sisi gue Gue ngerasanya Kayaknya gue gak bahagia nih kalo Karena gue hampir nikah sama yang itu Yang sebelum Mila Kayaknya gue gak bahagia kalo kayak gini caranya gitu Tapi sayangnya gue tidak cukup berani gitu Tidak cukup Benar lah gak benar lah Untuk Yaudah kalo misalkan lo kayak gitu Sudahin aja Gue gak enak soalnya udah 3,5 tahun pacaran Sama siang ini Keluarganya udah saling kenal Gue bahkan udah punya tanah atas nama gue Bapaknya punya restoran Udah masang ring basket Katanya untuk cucu om Katanya gitu Sad lah ini Dalem bener nih hubungannya kan Jadi ada itunya juga Tapi pada akhirnya Yaudah lah Gak bener nih gue jalanin hubungan dua gini Akhirnya gue sudahin sama yang itu Terus akhirnya jalan sama Mila Oke masih ngomongin Banyak drama ya gue pikir-pikir gitu gue Banyak drama Iya lumayan lah Tapi lo pernah juga bilang lo takut berkomitmen Gue tuh Gue sebenernya gak sadar itu Orang yang menangkap itu Makanya lo punya banyak relationship Enggak juga sih Itu mah kayaknya seneng ngewek doang aja sih Gak kayaknya Sebenernya gini sih Waktu itu kami satu kampus pernah ngobrol Kan disini rupa kan banyak begadangnya Terus ada satu kali kami makan kayak roti bakar Atau makan mie gitu di depan kampus Terus gue lupa persisnya sejujurnya Debatenya tentang apa Tapi terus tiba-tiba seluruh forum itu versus gue Terus kita ngomong panjang lebar Ngomong panjang lebar Ngomong panjang lebar Terus mereka ngegali-ngegali Sampai ada titiknya mereka bilang Oh Lo tuh takut berkomitmen Semuanya ngomong gitu Terus gue diem sampe berpikir Apa gue beneran takut berkomitmen ya gitu Jadi gue tuh Enggak ngeh Bahwa gue punya ketakutan itu Tapi temen-temen gue yang menyadari itu Membaca perilaku gue Tapi ya Gue gak tau pada akhirnya apa yang terjadi Tapi sih gue berani berkomitmen kepada Gamila Dan itu Komitmennya sampe sekarang Seventeen Or Berapa tahun yang lalu Pernikahannya Akhirnya Waduh gue gak ngitung Gue gak tau udah berapa tahun nikah Anniversary itu tidak pernah dihitung Happy sekian anniversary gitu Kayak misalnya kayak yang gede-gede gitu juga Enggak Enggak Pokoknya gue nikah tahun 2006 Berarti udah berapa tahun tuh Berapa ya Saya juga kurang mati-matika saya Tapi gue gak pernah ngitung Alasannya karena istri gue juga Istri gue ngelarang Karena? Awal-awal kan Happy Second Anniversary Happy Third Anniversary Happy Fourth Anniversary Happy Fifth Anniversary Terus bilang Gak usah dihitungin kenapa sih gitu Terus gue bilang Lah kenapa kan orang anniversary dihitungin Ya kayak lagi di penjara Kayak tadi gue bilang kan Orang di penjara dihitung Emang menikah sama aku seperti serang di penjara Enggak sih Yaudah gak usah dihitung Yaudah gak dihitung Makanya sampai sekarang anniversary dirayakan Tanggalnya gue inget Tapi berapa jumlahnya gue gak inget Gak tau Pokoknya 2006 aja Berapa tuh? Udah pada dihitung belum? 71 17 17 17 lebih masuk akal Bego lu 71 17 dong Gimana sih lu 17 17 Udah 17 tahun gue menikah Wow 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 Oh iya masuk akal Anak gue 16 Umur yang dipo baru aja kemarin Dipo 16 Kayak dulu kecil lagi Iya sekarang udah gede ya Iya bener 16 tahun Wow Gila deh Gede dewasa Bentar lagi Juri mobil tuh Juri mobil Iya tapi udah gede dia Iya Wow Oke Apa yang berbeda Dari your relationship dulu? Dengan Mila Dengan Mila Iya Sebenernya sih pacaran resmi gue cuma 3 kali Yang pertama yang 5 bulan 3 hari tersebut Yang kedua 3 setengah tahun 5 bulan 3 hari 3 tahun 5 bulan Yang kedua itu Bedanya dengan Gamila Adalah yang kedua itu banyak sekali Mungkin karena tipikal perempuannya emang senengnya Shaping a person gitu ya Dan mungkin gue waktu itu juga Masih bocah kampung kali ya Dulu tuh waktu gue pacaran yang kedua tuh Kalo ke rumah jangan pake sendal Harus pake sepatu Terus kayak Hal-hal dari hal-hal normatif Yang ngajarin gue cuma Bahkan yang kedua sebenernya Kalo boleh jujur Jadi ada banyak hal yang Kalo gue ngerasanya Gue gak terlalu nyaman Karena gue gak jadi diri gue sendiri Sejujurnya gue juga jadian sama dia Harus gue akuin Karena gue abis rebound dari situasi yang buruk sebelumnya Pas sebelum gue jadi nama pacar gue yang kedua tuh Gue abis deketin cewek panjang banget lama banget Telaten banget Lalu ujung-ujungnya dibilang Tau gak selama ini tuh gue jalanin kayak kita Tapi sama cowok lain juga Waduh Lalu sakit hati So I was in a bad place Terus udah gitu gue denger kabar Bahwa dia suka sama gue Terus gue deketin Terus kita jadian dan seterusnya Dan seterusnya Gitu Jadi ketika sama Gamila Gamila itu Membebaskan gue untuk jadi apapun yang gue mau Orangnya juga lebih merdeka Lebih bebas Lebih Lebih membahagiakan sih Sejujurnya buat gue Dan Very very romantic Very sweet Very hot Dan Pada masa itu She was the right person for me Dan Titik tolak karir gue tuh Berangkatnya dari Gamila sampai dengan sekarang Jadi banyak yang Gue capai hari ini tuh gak Gak akan bisa kejadian Kalo bukan dibukain sama Gamila gitu Kayaknya dari cerita-cerita lo banyak keputusan lo Karena keputusan berdua Betul Betul Ide dia Keputusan kami Gitu-gitu lah Banyak Nih Setelah punya radio Salah satu Sebenernya program yang Oke ternyata gue sempet ikutin ini gitu Provokatif-proaktif Iya betul sekali Provokatif-proaktif Itu ternyata gue masih SMA SMA or kuliah gitu lah Gue liat lo Ngomongin soal politik Dan itu sangat menyenangkan Betul sekali Dan tapi ternyata Lu belum intu politik pada saat itu Bener Belum Gue cuman butuh duit sebenernya Sebenernya tuh ceritanya gara-garanya Itu tuh masa-masa Ketika gue berhenti ngambil job rokok Karena gue punya S&N kanker Terus waktu itu gue nge-tweet Dan tweet gue sempet viral di kalangan I.O Tweetnya itu adalah Hei I.O Jangan markup harga saya Saya tidak mau jadi bagian dari Perilaku korupsi anda Eh ilang job saya Karena semua pada markup Karena semua tweet Dari itu zaman dulu loh Itu tahun-tahun berapa Nah terus Jadi gue waktu itu gak ada job Gak ada duit Anak baru lahir Terus lagi jalan-jalan ke PIM 2 Hanya untuk jalan-jalan Karena gak ada duit kan Terus kami jalan-jalan Tapi jalan ke PIM? Iya karena Cuman butuh uang parkir Oke Jalan kesana Terus ada Tommy Cokro Gue kenal Tommy Cokro dari siaran dan segala macam ya Terus Tommy Cokro manggil Eh Nji sini Nji Kebetulan Metro TV lagi pengen punya program politik untuk anak muda Lu ada ide gak? Ada! Padahal gak ada Ya udah bikin decknya Ini emailnya Agus Mulyadi Dia orang produksi Nanti kalau udah jadi email aja kesana Terus gue pulang gue ketik di Youtube Politik for young generation Terus muncul The Daily Show by Jon Stewart Gue tonton itu gue bilang Gue bisa bikin kayak gini tapi versi Indonesia Gue bikin konsepnya gue tawarin ke Metro TV Mereka suka Jadi deh provokatif-proaktif Modal bacot Terimakasih Tommy Cokro Maaf saya bohong pada anda Tapi kenapa akhirnya lo bisa ngomongin politik seluas itu? Karena Gue ngumpulin orang-orang yang memang peduli politik Pange? Pange nansiaan salah satunya Terus gue punya temen Iman Syavei juga Naoval Vilaindi juga Terus gue punya Ronald Suraparaja yang senang politik Ada Ucup Andi Bahtiar waktu itu juga suka politik Terus kami tuh sering ngopi bareng-bareng Bener-bener ngobrolin politik gitu Terus Ketika kami udah mulai ngerjain Setiap episode itu dibedah kayak sidang skripsi Jadi kalau misalkan Misalnya hari Waktu itu kalau gak salah live nya hari Kamis Hari Senin disepakatin oleh Metro TV Maksudnya kami usulin topik mereka approve Senin Selasa Rabu Itu bener-bener setiap malam tuh Bisa 4 jam debatin sebuah isu Jadi buntut-buntut itu kayak Kayak sekolah politik gitu Oleh orang-orang yang sebenernya Tahunya setengah-setengah sih sebenernya Iya Tapi itulah proses kan Satu setengah tahun tuh Provokatif-proaktif Itulah proses yang membuat Gue jadi lebih paham politik Tapi secara wawasan Dan waktu itu gue Harus akuin Kami lebih banyak badungnya sih Provokatif-proaktif tuh Bengalnya luar biasa Hal-hal yang kami lakukan itu Kalau jaman sekarang di penjara tuh gue yakin Dan waktu itu mulut Dulu ada mulut Siapa ya pimpinan DPR Marzuki Ali Marzuki Ali Kami lakban mulutnya Live di TV Badung banget lah Jadi ada foto Marzuki Ali Terus pokoknya Kesimpulannya adalah Marzuki Ali ini kalau bikin pernyataan tuh Blunder mulu Jadi kita lakban aja mulutnya Masa kayak gitu bikin program TV ya Disiarkan nih Iya Iya Aduh tuh ngaco banget lah Makanya kami kena somasi waktu itu Oh itu gara-gara yang Jadi waktu itu Presidennya Pak SBY Isunya reshuffle Terus Provokatif-proaktif Episode tersebut tuh Memberi usul siapa yang layak di reshuffle Berdasarkan prestasinya Waktu itu kami Mengusulkan yang di reshuffle Patria Alice Akbar Menteri Hukum dan HAM Karena walaupun namanya Patria Alice Akbar Prestasinya mini waktu itu Yang kami tidak tahu Beliau nonton Sambil mangkut cucu Jadi marahnya bukan main Lapor ke Metro TV Laporan sampai ke kami Terus kami dibilangin Kalau misalkan gak minta maaf Di depan Seluruh penonton Metro TV live Bakal ada yang dipenjara Terus karena Tidak ada yang mau dipenjara Akhirnya kami Minta maaf live Di Metro TV Terhadap Bapak Patria Alice Akbar Betul Tapi pada akhirnya Ternyata Patria Alice Akbar Di reshuffle juga Berarti kami benar waktu itu Maafkan saya Tapi udah almarhum Patria Alice Akbar Oh ya Tapi ada berarti ditayangin Ditayangin Live Makanya kami badung banget waktu itu Karena kami nyetornya scriptnya apa Pas live nya gak kayak gitu Ya mengenakal Membadung-badung lah kami semua Terus makanya Sejak kejadian itu Kami gak live lagi Terus udah gitu Lama-lama Jadi Akhirnya diudahin programnya sama mereka Karena dianggap ratingnya gak oke Tapi? Ya mungkin ratingnya gak oke Tapi salah satu yang membuat ratingnya gak oke sih Menurut gue sih Salah satunya karena tidak live lagi Waktu jamannya masih live Kami trending topics mulu Dan tahun 2010 Gak gampang untuk trending topics mulu Gak kayak sekarang Trending topics mulu Pakai hashtag tertentu Cuman ya udah lah emang udah lewat masanya Raditya Dika juga ya? Ada kan? Hostnya Raditya Dika J.Flo Ronald Surapraja Andari Agustin Dan Panji Pragiwaksono Tapi ada juga provokatif proaktif yang tiba-tiba lo jadi hostnya sendiri ya? Apa itu? Ya jadi itu sebenernya ada dua sesi Setengah jam pertama bentuknya kayak talk show daily show Dimana gue di meja dan ada bintang tamu Setengah jam kedua itu kayak diskusi panel di warung kopi Jadi bagian dari adaptasi ke Indonesiaannya lah gitu Oke ya Ya itu seru banget Maksudnya kayak Mungkin kesukaan gue dulu pada saat politik salah satunya karena lo Ya dan memang ternyata Yang nonton itu banyak banget anak SMA dan anak kuliah Bahkan waktu itu gue pernah makan siang sebelum syuting Metro TV Gue lagi makan di daerah kedoya gitu Disamperin sama anak-anak SMA Terus pada ngajak foto gue tanya tau gue dari mana dari provokatif proaktif Jadi setidaknya kami berhasil melakukan apa yang ditugaskan kepada kami Yaitu membuat anak muda jadi tertarik politik ya Kalau ini ada lagi di Indonesia tahun ini Mungkinkah provokatif proaktif bakal kayak gitu? Sebenernya sangat-sangat mungkin secara IP ya Kalau secara orang-orangnya sih udah pada mencar-mencar Pangeran Siahaan sudah menjadi bagian dari yang merapihkan Capres Dan mewangikan namanya Iman Syafai juga punya jagoan sendiri Terus novel udah pokoknya udah pada nyebar Tapi secara konsep sebenernya sangat memungkinkan Kalau dilakukan di Youtube justru Jadi sebuah konten Youtube ketimbang di stasiun TV Karena waktu itu gue pernah dipanggil sama sebuah stasiun TV Terus diminta untuk menghidupkan provokatif proaktif Tapi terus syaratnya adalah jangan nyentil siapa-siapa Kata gue gimana caranya? Komedi itu selalu butuh target Ada objek tertawaan Ya gak bisa karena kami tetep pengen billing dari semua partai Billing dari semua Capres Gue bilang berarti gak bisa kalau emang ini maunya yaudah Tapi kalau misalkan IP nya sih sebenernya di tangan gue nih provokatif proaktif Kalau misalkan ada yang bilang Atau gue pikir saatnya yang tepat untuk membangun provokatif proaktif Mungkin bisa sih Bisa Agak susah sekarang karena Politik itu bising sekali Tapi kadang-kadang gue ngerasa justru kalau kondisinya lagi kayak gini Mungkin justru tepat membangkitkan kembali provokatif proaktif Gitu lah Nanti kalau ada yang nonton Maple ini tertarik hubungi saya Halo Maple? Ya kalau Tergantung ini sebenernya bohirnya anda siapa sih nih Saya perlu tau dulu nih Kalau narkoba sih saya masih oke Tapi kalau duit politik saya kuatir nih sebenernya Kalau narkoba masih Bisingan dulu bisingan sekarang? Bisingan sekarang kalau bising sih Bising lebih sekarang, berisik lebih sekarang Tapi menurut gue Bisingnya tuh kebagi dua Orang yang emang kerja untuk bikin bising sama orang yang kebawa ikut bising Beda ya Kalau yang pertama ya dia mah kerja Yaudah biarin aja Buzzer Dan sedikit Ini sebenernya kabar baik dan kabar buruk Kenapa mereka banyak terlibat Karena akhirnya mereka ngeliat orang yang mereka percaya Yaitu Pak Jokowi Mungkin Pak BTP Mungkin Pak Prabowo Dan segala macemnya Nama-nama ini Bikin mereka mau terlibat politik Di saat sebelumnya mereka antipati Tapi ketika mereka baru terlibat di politik Kan apapun yang masih muda Ya kayak baru begir gitu Kayak ABG gitu Sehingga Emosional dan segala macemnya Padahal Gak bisa emosional di politik gitu Sebenernya sih harusnya udah enggak ya Gua rasanya sih sekarang orang Indonesia udah jauh-jauh lebih Dewasa dan berpolitik Apalagi mengingat bahwa Phil Press kemarin berantemnya kayak orang gila Tapi kemudian satu kabinet juga Negara mana yang seperti ini guys Tidak ada loh Tidak ada itu yang habis berantem-berantem Berantem-berantem Satu tidak ada Bahkan apa yang sujud syukur waktu itu Aneh banget tuh Sampai kerusuhan kalo pas inget Ingat gak sih? Gara-gara gak terima dan segala macem Ini sampe kerusuhan Orang-orang banyak yang dianggut-anggutin Waktu itu di jalan sudirman segala macem Buat apa coba? Betapa sia-sia itu semua Jadi menurut gue Menurut gue sih banyak orang yang ingat itu Dan Merasa udah gak terlalu masuk akal untuk mereka emosional lagi dalam politik Harusnya Harusnya Dan kalo diliat sih keliatannya sih Udah Udah kayak gitu Udah mendingan Banyak orang yang tadinya influential dalam mengarahkan opini publik Udah gak Udah gak kemakan lagi sama publik Karena tau Bahwa orang-orang ini Kerjanya bikin ramai doang dan males Oke Kita lihat di 2024 Empat Betul sekali Karena sebetulnya saya dulu Peduli Tapi sekarang saya tidak peduli Tidak apa-apa Iya Sebenarnya gue juga ada di posisi Lu mau nyoblos boleh Gak nyoblos juga gak apa-apa Karena golput itu Bener Kalo lu gak bersedia Lu tahu pilihannya Lu udah dalam Informasi tentang mereka Dan lu gak bersedia untuk memberikan suara Itu benar Yang salah adalah kalo dia golput karena males Milih pun bisa salah Kalo cuman sekedar Biar Ini kelingkingnya biru Biar bisa dapet Atau mungkin di Starbucks bisa dapet penawaran Kan suka kayak gitu kan Tunjukin kelingking lu Nanti dapet upside dan segala macam Kalo itu alasan lu salah Kalo alasan lu takut tekanan sosial salah Kalo misalkan lu memilih Karena lu tahu siapa yang mau kasih suara Silahkan gitu Kalo menurut gue Pilihan kayak sekarang tuh Ada tiga pilihan Tiga pilihannya ini Untuk pilpres ya Kalo untuk pilih kan Jelas pilihannya cuma satu Aldi Tahir Jangan ada yang lain Itu udah paling bener Aldi Tahir udah paling ideal Oke Look at the stars Kemudian abis diwawancara Ruben Onsu liat gak? Belum Lucu banget Lucu banget ya ditanya Tapi Ruben Onsu nanya sama Aldi Tahir Tapi sebenernya lu Lu yakin gak sih bakal kepilih? Terus jawabannya gini Ya tergantung semuanya berkat DPRD Terus ditanya sama Ruben Onsu Lah Apa urusannya sama DPRD Terus bilang Eh Ben gue kasih tau aja ya Terjun ke politik Itu lebih keren daripada terjun dari Lantai 20 Itu jawabannya Terus Ruben Apa hubungannya? Aneh banget tuh orang lah Gila tuh orang tuh Aldi Tahir Dapil Jabar 2 Kan ini juga dua ya DPRD dan DPRD Udah dicopot yang DPRD DPRD lewat PBB Ada pilnya Jakarta kalo gak salah DKI berapa Tapi tuh dilepas sama dia Karena dia ngambil DPR lewat Perindo Aldi Tahir Berat tuh sebenernya persaingannya dia Incumbannya ada Deddy Yusuf Ada banyak lah nama-nama bagus Oke kita balik lagi ke lo Tapi lo udah ngomongin Aldi Tahirnya Padahal lebih lucu ngomongin Aldi Tahir ya Dari semua hal yang sudah lo lakukan Lo memilih stand up Kenapa stand up menjadi Your best form of art Selain tadi yang kita sempat bahas bahwa Ternyata instinctively memang gue stand up Kedua stand up itu paling Non restrictive gitu Kayak buku ada restriction tentunya Lo harus baca Abis itu Ketika lo tulis baru lo rilis Baru lo dapet responnya Responnya juga gak lo liat Terus kalo misalnya lagu rap ada confinement dari Verse chorus verse chorus Dan segala macemnya 3 menit 4 menit 5 menit Stand up itu Adalah format yang paling bebas Dan paling mandiri gitu Gue hanya butuh diri gue sendiri Misalnya kalo misalkan ngeband Gue butuh players gue Atau at least DJ Menjadi penulis buku Butuh peran penerbit dan percetakan Film apalagi butuh banyak kru Stand up itu sendirian Bener-bener gue dan mikrofon gue Dan apa yang gue pikirkan Dan disiplin ilmu yang gue pakai Untuk mengolah berita jadi lucu gitu Dan gue bisa 2 jam 2,5 jam Bahkan hampir 3 jam Bahkan kalo gue pengen 5 menit juga bisa Jadi menurut gue paling free flowing Dan yang paling penting adalah Duitnya paling gede Itu dia Terima kasih stand up comedy Saya punya duit berikan kesenian ini Tapi itu berproses ya Iya betul Tidak langsung punya duit Iya Kalo misalnya yang baru-baru ini Apa yang harus mereka lalui Si anak muda ini Gue perhatiin ya Banyak banget anak muda Canjai Anak muda Emang gue tua ya Banyak sekali orang yang mau belajar stand up Itu Memulai karirnya Atau memulai usahanya Dari ngomongin yang dark-dark Yang berat-berat Alay semuanya Gue usah bilang Kalo lu mau belajar stand up Lu harus bisa membuat orang tertawa Dari menjadikan lu sendiri Sebagai objek tertawa Gak usah coba-coba stand up Kalo tiba-tiba lu pengen ngomongin Isu-isu kayak agama Atau praktek beragama Atau politik Atau apa Gak usah Kalo lu gak bisa bikin orang tertawa Ngetawain di lu sendiri Berarti lu belum bisa bikin orang tertawa Karena topik-topik tertawa itu susah Jadi belajar dulu dari yang basic Maka gue selalu bilang Lu bikin dulu materi stand up Yang menggunakan diri lu sendiri Bagi objek tertawa Lu udah bisa ngelakuin itu Bikin sejam materi stand up kayak gitu Baru deh tuh gue izinin lu Ngomongin yang susah-susah Tapi kalo misalnya gak Ngomongin yang deket-deket lu aja Gak usah ngadi-ngadi Gitu Jadi maksud lu kadang suka lompat Ke sesuatu yang malah jauh Iya Gak deket gitu Cuman karena pengen kelihatan sofisticated aja Tapi kan resikonya kan karena dia Ngomongin yang gak jelas Terus orang liat Terus ramai yang jelek stand up comedy Padahal mah dia memang baru belajar gitu Tapi lu juga pernah bilang Komika hidup dari karya Itu adalah misi perusahaan yang gue bangun Nah Itu adalah cita-citanya Sekarang tuh kayaknya Bisa gak sih Karena kan sebenernya Kayak yang gue liat Gimana cara mereka hidup ya Ya sebenernya Bisa dibilang di luar dari stand up juga Menjadi misalnya host Atau berada di podcast misal Tapi apakah misalnya stand up itu bakal bisa jadi Ya entah nih Udah lu hanya bisa hidup dari stand up itu Bisa sekali Karena seperti apapun Ya tergantung seberapa baik Lu dalam menjalankan pekerjaan lu Di Indonesia ada stand up comedian yang kalau manggung dibayar puluhan juta sekali manggung Ada yang ratusan juta sekali manggung Gue kenal ada satu stand up comedian Satu kali manggung dibayar satu miliar Shit Iya itu beneran ada Tapi itu sangat tergantung sama comediannya Apakah dia mau mengembangkan karirnya di level seperti itu Nah itulah sebenernya juga tujuan kenapa gue bikin perusahaan Comika Comika itu kan Sebenernya tujuannya cuma satu Kalau lu bilang lu pengen jadi stand up comedian Kami bantu untuk lu bisa terus jadi stand up comedian Artinya lu bisa hidup dari stand up Padahal kan Mereka kan semua latar belakang pendidiknya beda-beda Gak semua tahu caranya ngembangin karya dan segala macam Tapi itulah kenapa ada perusahaan kami Ada talent management Ada promotor event stand up Ada platform Kayak OTT streaming service nya Namanya Comeka.id Terus ada merchandising nya Ada lembaga edukasinya namanya pecahkan Jadi emang ekosistemnya dibangun dengan lengkap Supaya industri nya maju Supaya stand up comedian bisa hidup dari karya Gue bilang kalau ada orang bilang dia pengen jadi gamer Sama ada orang bilang pengen jadi komika Yang jadi gamer itu lebih makmur Karena industri nya udah jadi Udah mateng gitu Sekolah gamer banyak Bahkan ada sekolah yang mata pelajarnya Pelajaran gaming Bukan membuat game ya Menjadi gamer gitu Sampai level dimana Menjadi gamer itu membuat mereka bisa jadi atlet nasional kan Karena esport itu beneran cabang gitu Industri nya gede banget Kenapa industri nya penting Karena semakin besar industri nya kan Berarti kan uang nya semakin banyak yang terlibat Dan semakin banyak yang terlibat semakin banyak yang kebagian Semakin banyak yang kebagian semakin banyak yang bisa hidup dari stand up Jadi itu misi nya kami itu usahanya kami Udah berapa persen usaha? Jauh banget Jauh banget Jauh banget Aduh susah Gue kalo ngomong ini bisa panjang banget Tapi masih jauh banget Sebagai ilustrasi ini kalo ada waktu ya Gapapa nih gue ngomongnya Orang kan bertanya-tanya Kok gak ada comedy club sih di Indonesia Sebenernya ada Ada dua sekarang Namanya ketawa comedy club sama kunci comedy club Cuman yang jadi pertanyaan adalah Apakah comedy club ini bisa sustainable? Itu dua hal yang berbeda Menurut gue Bikin comedy club gampang Gue Ini bohirnya perusahaan ini juga kalo gue colek Mau modalin gue gak? Mau pasti Mau Membangun comedy club fisiknya Gampang Tapi pertanyaannya Ngisi nya Entah itu ngisi dengan comedian nya Atau ngisi dengan penonton nya Gue udah ngitung Dan ini kan waktu Karena gue sekarang di New York Gue mempelajari juga comedy club yang ada di New York Untuk sebuah comedy club itu bisa sehat Maksudnya secara bisnis ya Bisa bertahan Itu dia mesti nyala setiap hari Artinya gak mungkin cuman hidup dari weekend doang Sementara kan disini kan Orang ngembakai stand up kan acara weekend kan Oke Berarti dia harus ada Senin Sampai Minggu Dan untuk biaya operasional per harinya hidup Dia minimalnya mesti dua show Satu show biasanya lima kemudian Berarti kan satu harinya kan sepuluh tuh Setiap hari Sama sebulan Berarti tiga ratus Tiga ratus komedian lucu Yang kalo ada di line up Orang akan bilang Gue mau beli tiket untuk nonton mereka Gitu kan Sekarang Yang nonton Maple Media aja Gue suruh sebut Tiga ratus komedian yang lucu Gak nemu mereka Ngeblank masih mereka Siapa ya Gue taunya cuman bintang Emon Kiki sama Putri sama Nopek doang Iya gak Iya gak bener gak gue Gimana caranya Dan ini baru satu bulan pertama loh Masa satu bulan kedua Komikanya sama Gak mungkin kan Berarti kan butuh enam ratus Dan kita baru ngomong Jakarta Masa Bali gak punya comedy club Masa Bandung gak punya comedy club Masa Makassar gak punya comedy club Tapi kan kemudian kita berfikir Emang di Makassar, Bali, Surabaya, Medan, Bandung, Bogor, Semarang Ada enam ratus komika di kota tersebut Yang cukup solid Panjang sekali Itulah kenapa Comika punya pecahkan Pecahkan itu lebaga edukasi stand up Yang kerjanya Intinya sih sekolah stand up aja Melahirkan stand up komedian baru Dan yang jadi stand up komedian Dibangun karirnya Supaya naik kelas gitu Karena kalo supplynya gak oke Gak keisi itu comedy club Dan kalo comedy clubnya gak ada komediannya Ya penonton gak mau dateng Jadi waktunya masih sangat panjang Tapi gue percaya Itu berarti business wise Ceilingnya masih gede Sebagai contoh Di Indonesia hanya ada dua Comika Yang tiket stand up nya itu satu jutaan Cuman ada Panji Coki Pardede Di dunia musik Banyak banget kan Gak kehitung Terus kita berfikir kan Apakah untuk selamanya stand up komedi Cuman ada dua orang yang tiketnya jutaan Enggak kan Berarti kan masih akan ada banyak pertumbuhannya Berarti dalam konteks business Ceilingnya Room to grow nya masih gede banget Dan Comika juga gak berusaha untuk menciptakan habit baru Cuman Disrupting aja Mengubah habit yang ada Orang juga udah punya budget hiburan kok Orang tuh Ada yang budget hiburannya mingguannya nonton live music Ada yang clubbing Ada yang apa Stand up tuh cuman pengen ngegross dikit aja Habit lu yang biasanya Misalkan sebulan empat Empat minggu lu live music Satu atau dua nonton stand up aja Jadi bener-bener cuman Ganti habit aja Nah ini yang lagi diusahakan oleh Comika Gitu Perusahaan yang gue pimpin Ya Dengan mimpi lo yang itu Tapi lo memutuskan untuk ke New York Justru bagiannya Justru bagiannya Karena Gue percaya Every movement needs a hero Needs a Needs a Needs a person to help push it forward gitu Dan untuk itu Scana ini tuh butuh Untuk Ada pencapaian-pencapaian baru Biar orang-orang mimpinya terbarukan Saat ini Tidak ada satupun orang Indonesia Yang jadi comedian di New York Waktu di Amerika Serikat Ada orang berdarah Indonesia Perempuan Namanya gue lupa mulu Tapi dia waktu itu pernah lomba Ikut lomba stand up Tapi gak ada tuh Orang Indonesia Sementara Jokoi orang Filipin Roni Cheng orang Filipin Nigel Ng orang Filipin Sorry Roni Cheng orang Malaysia Nigel Ng orang Malaysia Dan Jokoi bisa kayak gitu kan Pasti kan ada comedian-comedian Filipin sebelumnya kan Terus kan gue bertanya-tanya sama diri gue sendiri Kok gak ada-ada Dan apakah gue harus berharap orang lain Yaudah lah Daripada berharap orang lain Mending gue mencoba sendiri Dan itulah kenapa gue pindah ke New York Dan sebenernya Cuman itu lah Pushing the envelope gitu Cuman supaya Scananya terdorong gitu Biar nama Indonesia on the map gitu Biar Indonesia jadi disamperin komika-komika Sekarang kan Kevin Hart Manggung dari Singapura Skipnya ke Australia Oke Kan Indonesia gak pernah kesamper Karena gak dianggap market gitu Karena mereka gak pernah denger Emang ada stand up comedy di Indonesia Padahal Ada Cuman gak ada yang mau berjuang di New York aja Dan akhirnya itulah Kenapa gue sekarang pindah ke New York Oke Gitu Tapi gimana ya Apa yang ada di Indonesia Oh pertanyaan sebelumnya adalah Apa yang ada di New York Tapi tidak ada di Indonesia Kalau misalnya kita balik Apa yang ada di Indonesia Tapi gak ada di New York Yang ada di Indonesia Dan gak ada di New York Ini jawaban aneh banget Tapi ini gue yakin kebenarannya Yang Di Indonesia ada Di New York yang gak ada Adalah Keadilan Dalam Bukan keadilan gimana caranya Gue coba cerita dulu deh Kalau lu ke New York Terus lu ngobrol sama komedian Terus lu tanya Eh lu ada target gak? Atau Blueprint lu ini gimana sih kedepannya Nyaris semuanya gak punya jawaban Bukannya mereka gak bisa bikin perencanaan Mereka takut sakit hati Karena bagian dari perencanaan itu Faktor penentu itu gatekeepersnya Dan untuk yang gak tau Gatekeepers itu adalah orang-orang Yang bilang bahwa lu boleh Dan lu gak boleh masuk gitu Kayak di New York Untuk manggung di comedy club Itu ada gatekeepersnya Ada bookernya Kalau dia bilang Oke lu boleh manggung di comedy club Dikasih izin Kalau gak gak akan Dan siapa yang tembus Siapa yang gak tembus Gak jelas Masuk TV Juga ada gatekeepersnya Masuk Netflix Ada gatekeepersnya Semua kesempatan-kesempatan Yang jadi milestone Karir stand up comedy di New York Itu ada gatekeepersnya masing-masing Makanya ada komedian-komedian 8 tahun Jadi stand up comedian Lucu banget Tapi gak tembus-tembus comedy club Kalau lu gak tembus comedy club I don't know Gak jelas gitu Itu gak ada Di Indonesia Di Indonesia Lu bisa bikin perencanaan karir Karena gak ada gatekeepingnya Semuanya diusahakan sendiri oleh kami Gak ada yang menentukan itu untuk kami Gitu Jadi Indahnya skena stand up comedy di Indonesia Itu seperti itu Sangat egaliter Semua orang bisa punya peluang Dan segala macam Dan itu yang Ada di Indonesia Tapi gak ada di Indonesia Menurut gue Makanya faktor luck tuh gede banget Biasanya orang kalau sukses Coba lu Chris Pratt, Ryan Reynolds Siapapun Kalau ada sukses tuh Banyak yang bilang I'm also lucky In my career gitu Karena mereka ngerasa faktor luck tuh gede banget Gitu Dan disini maksudnya adalah opportunity lu bisa kemana aja Lu tidak punya yang tadi itu Iya Gak ada orang yang Menentukan lu boleh ini dan boleh itu gitu Kayak gue pengen masuk TV Atau gue pengen apa Gatekeepingnya tuh gak jelas banget gitu Jadi ya susah 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 Tapi lebih mudah Untuk apa di Enggak Kalau di New York yang susah Karena ada gatekeepingnya kan Iya 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 betul betul Iya Jadi kalau misalnya kita ngomongin mimpi Lu sering banget ngomongin soal mimpi Gimana caranya kita harus terus bermimpi Terus tinggi-tingginya Berarti New York adalah mimpi Yang paling Gatau juga ya Untuk saat ini sih Gue sih ada satu cita-cita Tapi kayaknya gak akan gue lakuin deh Apa Punya Ducati Monster Karena gue gak bisa naik motor Ini bodo-bodo beli Ducati Monster Naik motor aja gak bisa gue Tapi untuk saat ini Dalam konteks karir sih ya Gue gak punya hal lain yang ingin gue capai Selain menjadi seorang stand up comedian di New York Jadi ya udah ini yang kita perjuangkan aja Lu menargetkan Gak ada Nah itu deh tadi gue tuh gak ada target Gak berani punya target gitu Tapi yang Karena orang-orang itu? Atau karena diri lu sendiri? Enggak karena orang-orang itu justru Kalau diri gue sendiri Gue tau gue siapa Apa Yang jadi kekuatan gue Gue tau gitu Cuman gate keepingnya ini ekstrim sekali Sehingga orang kalo nanya sama gue Sebenernya target lu apa sih? Kalau untuk saat ini Target utama gue adalah Bisa hidup dari stand up di New York Itu aja Susahnya bukan main Tapi istilahnya itu Masih bisa Dalam kuasa gue lah Gue bisa bangun fan base gue sendiri dan segala macemnya Kalo pada akhirnya gue dapet Netflix special Atau berkesempatan bangun di venue-venue legendaris Kayak misalkan Madison Square Garden Itu adalah dampak gue Bagus banget jadi komikan New York Tapi gak usah mikir kesana Mikir gimana caranya jadi komikan New York aja Karena hidup dari stand up di New York susah Biaya hidup di New York gede Duit kecil Terus udah gitu perjalanan panjang Untuk saat ini Goals gue adalah Ketika gue bangun tidur gue bilang Oke Panji Lu udah jadi komikan New York Karena uang yang lu dapetkan dari stand up Itu udah bisa menghidupi keluarga lu Kalo itu terjadi Mission accomplished Sisanya Adalah masalah Seberapa baik gue menjadi stand up comedian New York Untuk dapet peluang-peluang yang tadi Kalo pertanyaannya apa Yang mungkin akan bikin lo balik ke Indonesia? Tadinya Tadinya gue berpikir kalo 3 tahun ternyata Proyeksi karirnya gak oke Kita balik aja deh 3 tahun tabungan habis Kita balik aja Tapi istri gue waktu itu pernah bilang sama gue bahwa Anak-anak dan aku tuh udah berkorban Untuk cita-cita kamu Kamu gak boleh setengah-setengah Masa kami udah berjuang terus lu gagal? Gak boleh gagal Akhir setelah gue berpikir-pikir Yaudah kita jalanin sejauh Yang kita bisa aja Kita berusaha gimana caranya Kalo perlu kerja-kerja deh Supaya bisa tetap bertahan di New York gitu Tapi kalo pertanyaannya apa yang membuat balik Besar kemungkinan Ini kalo kita realisi saja ya Besar kemungkinan tuh anak-anak yang minta Karena kalo anak-anak gak betah Dan mereka pengen balik Nah gue bingung tuh Karena kalo gue paksa Pasti jadi benci sama gue Tapi kalo gue pulang ikut mereka Sayang banget apa yang gue perjuangkan Dan Presidennya kan jadi jelek ya Sui Panji aja gagal Apa peluangnya untuk kita semua Kata si adek-adean gue ini Di sisi lain Kalo kita misah Mereka di Indonesia gue di Jakarta Gue gak kuat kayaknya Gue gak kuat Mereka juga butuh gue Kasian Mila sendirian Jadi sejujurnya kalo itu terjadi Kalo anak gue bilang pengen pulang Gue masih gak tau nih Gue mesti ngapain Saat ini mereka belum betah Tapi ini juga belum setahun kan Mereka kan pindah September tahun lalu Belum ada setahun Memang ini adalah yang terlama Mereka meninggalkan tanah air Tapi kita tunggulah Kalo misalkan setelah 3 tahun mereka betah Ya berarti kita jalanin ini terus Sampai selama-lamanya Kecuali kalo ada job Duitnya bagus di Indonesia Saya akan pulang Saya butuh duit Wow Gimana ya Menurut gue Bermimpi untuk setinggi itu tuh Menakutkan Nah orang tuh selalu ngomong gitu Orang tuh selalu bilang Gila Yanji lu berani Gila Yanji lu berani ngelakuin itu Padahal gue sendiri Justru dasarnya takut Takut nyesel Takut nyesel kalo gak gue lakuin Kemayang gak Jadi setelah gue pikir-pikir Sebenernya sih Kita kalo ngelakuin sesuatu Gak usah pikirin apa kata orang dah Soalnya persepsinya ada aja Yang kita pikir yang kita lakukan adalah Sebuah keberanian Orang bilang itu dasarnya ketakutan Yang sebenernya dasarnya ketakutan Orang bilang itu hal yang berani Yaudah irrelevant Lu mau ngelakuin apa lakuin aja Kalo lu rasa lu ingin lakuin Yaudah Gue mah jalanin aja Gak dipikirin Berani atau engga dan segala macam Gue berusaha aja dulu Ikhtiar Itu istilahnya Subhanallah Dari kader gue liat-liat lu Oke Semoga saya bisa bermimpi Seperti Panji Amin Pertanyaan terakhir sebelum part 2 Lu sedang merilis buku? Betul sekali Buku Pecahkan NYC Betul sekali Ibu mau liat bukunya kayak apa? Boleh Saya punya sales nih Saya mau liat Teng-teng-teng Pecahkan NYC Oke Lu udah sering podcast dan interview juga Dan lu menceritakan tentang New York Apa yang belum pernah lu ceritakan ada di buku ini? Teknis Sebenernya sih sangat teknis Tapi dibalut sama cerita Buku ini tuh kayak apa ya? Gue tuh gak tau istilahnya Tapi kayak novel tapi true story Itu namanya apa ya? Di dunia literatur Pokoknya kalo novel kan kesana kan fiktif kan? Tapi ini true story gitu Tentang Kenapa, bagaimana gue ke New York Tapi itu ada banyak hal-hal teknis Kayak contohnya gini Misalkan lu mau pindah ke New York Atau orang Misalnya orang Pekanbaru mau merantau ke Jakarta Sebaiknya lu mempersiapkan tabungan dulu dong Nah di buku ini tuh dibantu dipikirkan Gimana caranya supaya lu bisa nabung Dengan kemampuan lu berkomedi Supaya lu bisa merantau Hal-hal teknis kayak gitu Termasuk Caranya ngurus visa Terus seperti Iya visa O1 nya Walau gue ya Terus gimana caranya Menafigasi diri lu dalam Dua skena stand up Stand up ada dua soalnya Ada dua lajur utama Satu lajur comedy club sama alternative rooms Jadi jauh lebih teknis Dan jauh bisa lu akses gitu Lu gak mesti nonton Youtube gue Dan scroll ke menit keberapa Untuk nemu poin pembahasan tertentu Karena disini ada bab-babnya tertentu Gitu Bisa dibeli dimana? Mulai 5 Juni Bisa dibeli di pecahkan.com Dan hanya akan tersedia di online Di pecahkan.com Banyak yang nanya Kenapa gak ada di toko buku Jawabannya adalah karena Tutup! Nah Anda berharap apa Toko bukunya tutup Karena apa tuh kalau saya boleh tau Karena ngakunya anda pembaca buku Giliran tutup sedih Giliran buku anda gak dateng Pasti yang punya TGA itu pada beta Yang baca tweet Ya sedih toko Gunung Agung tutup Padahal itu toko buku Ya lu gak pernah beli buku disitu Giliran tutup lu sedih Pas buka lu kagak ada Beli buku juga Big Bad Wolf Karena diskon Gila lu Sebelum lagi belum pernah dibaca juga Iya cuman koleksi doang Goblok lu emang lu Koleksi buku buat di tweet doang Dan di posting di story Kagak dibaca Tolol Oke Pecahkan? Apa tuh? Tadi pecahkan.com Pecahkan.com 114.900 100 14.900 Oke Kita boleh masuk ke part 2? Boleh Panji mah cuman jago jualan doang aja Gak usah ditonton, gak lucu dia Hehehe Di New York I am Gembel Nobody I am just a stupid idiot Hehehe